Halo Halo semoga lagi di channel game gaming hari ini kita lanjut record lagi ya game RPG yang super mantap ya guys ini wajib banget kalian download karena temanya tema war ya tapi sayangnya ada ada minusnya juga dikit jadi kalau kalian mau gameplay itu ya gameplay misalnya cimping ya sampai itu memakai energi energinya gimana dapatnya energinya dapatnya dari stamina teman itu bisa juga kirim stamina dari teman itu bisa kalian klaim terus dapetin energi selain dari teman dari mana lagi itu dapetinnya dari ini ya apa nih beli minimal lima kali ya belinya belinya memakai diamond jadi di game ini gold sama diamondnya tuh gampang banget dicari jadi kalian enggak usah takut kehabisan itu kalian tinggal selesaiin aja quest-quest yang tersedia dan wings itu sayap ya itu gampang gampang banget dapet ya itu tinggal kalian cek langsung ke toko ke toko ya di toko diamond itu bisa banget itu kalian dapetin di toko kostum juga bisa ini harus minimal 10.000 diamond ya baru bisa bawa beli kostum pampir nanti aku bawa beli itu kostum pampir di toko honor juga di toko honor ini yaitu fragment ya dia berdalam berbentuk fragment itu minimal ngumpulinnya sesuai dengan penukaran itu ada yang 20 ada yang 50 kalau di toko gold itu wings ya sayap ya itu aku udah terkumpul semua dari fragment meca fragment iron temporal sama passion itu sudah terkumpul semua terus tadi habis reset ya jam 11 aku barusan mendapatkan wings lagi yaitu wings gratis ya dari GM itu kalian enggak bayar ya guys ya ini lumayan lah grade A ya kalau yang lain itu kan masih grade B ya masih grade B itu aku udah dapetin itu fragment yang tadi ya kalau powernya ini aku masih 52k level 49 ya ini kita langsung aja cek di event ya siapa tahu ada yang baru lagi jadi kalau kalian mau upgrade gear kalian itu harus membutuhkan banyak stamina ya di forge kalau di enchant sini mau pakai gold kalau di sini di revin itu membutuhkan stamina ya ini kita lanjut lagi ke misi selanjutnya ya di gameplay dulu bentar kita cek dulu misi apa yang kita belum kita selesai misi bonti dulu ya kita bisa klaim nanti saja kita klaim ya kita main dulu ini BP nya 37 ya kita sudah melewati kita langsung tantang disini kalian nggak bisa auto ya karena harus melawan boss nya dulu sini aku contohin dulu ya kalau dari skill itu bisa kalian rubah dia ada tiga macam itu bisa kalian pilih dari skill-skill yang lain kalau karepal auto juga bisa tugas ya tapi harus selesai dulu misi yang ini nanti baru bisa auto tadi aku lupa gantiin ya guys ya nanti kita lanti dulu sama kurang sakit ini jadi intinya jadi jadi di tank dia memang mati ini matikan kita back dulu bentar ya kita ganti dulu skill-skill siapa fibre yang berjabung kita lanjutkan nah ini ini kita 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 back dulu bentar dan ini kalau kalian top up ya itu harganya Rp 43.000 ini gamenya bagus sekali ini guys ini wajib banget kalian download nih karena HP ku enggak support ya jadi sebatas di pengaturan itu gambarnya hanya di kualitas baik ya kalau ultimate ini lebih bagus lagi kalau dilihat gambarnya di mewah juga nggak bisa ya perangkat ini belum bisa dibuka atau emang nunggu level selanjutnya ya baru bisa dibuka ya ini kita ganti dulu di mana dia bentar-bentar aku lupa ini sebentar-sebentar Oh di xp tadi ya di xp dungeon atau enggak di skill lagi ya aduh nyeser banget aku ganti tadi ini di style ya ini nah ini gelos ini bisa kalian pilih mau yang mana skillnya yang digunakan cara kalian ini aku milih skill 1 ajalah balik lagi ke awal tapi berkurang ya BP coba pakai yang ini kita ganti dulu yang ini ya kita baru ganti talent nanti kita balik kita coba main di Jorni ya Jorni ya kita bisa repress kita pilih harus yang SSR sana hadiahnya tuh lebih besar ya kita masuk ke game-nya disini aku menggunakan auto ya itu auto aja karena lebih cepat itu misinya selesai Aplaga saya lagi kurang enak badan kalau malam ini suka bersin-bersin terus jadi rekodnya nih kita lihat sekarang aja lah daripada nanti pagi ketiduran ya guys ya itu bisa dilihat skillnya kalau di kualitas gambar baik itu hanya begitulah dapatnya guys ya itu tergantung yang David sekalian ya itu kalau Davis ku hanya mengangkat ke kualitas baiklah ya itu udah lumayanlah saya sekali ya kalau pengennya aku tuh dapat yang di kualitas ultimate lah ya mau lihat skillnya tuh keren pasti oke kita back selamat menikmati ini masih bisa dua kali lagi ya main ini bisa kita refresh ganti jar di yang lebih besar ya SSR itu wajib hadiahnya lebih besar soalnya ini kita buka dulu packnya ini cerah kalian mau pakai apa enggak nih tuh bebas ya itu juga dipakai juga nambah BP Oke guys sekian dulu review gameplay game dari Dark Nemesis Infinite Quest ya kalau kalian menanyanya tentang game-game RPG silahkan comment di bawah saya jangan lupa like share dan subscribe see you the next video thank you hai 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 hai